Halo semuanya guys, balik lagi di channel Brilirik BR Di video kali ini kita akan bermain bus simulator Indonesia lagi Dan kita bakal mereview mod markas ya Mod markas terbesar di busit untuk markas truck Kayaknya yang pernah saya coba ini adalah markas terbesar ya untuk markas truck Kalau markas yang lain-lain selain truck saya kurang tahu guys Yang pasti untuk markas truck setahu saya ini yang paling besar yang pernah saya mainin ya Sebelum lanjut videonya buat kalian yang belum subscribe channel ini jangan lupa subscribe dulu Klik juga ikon loncengnya biar kalian bisa dapat notifikasi kalau saya upload video baru lagi Jangan lupa juga follow instagram saya at Brilirik underscore Jadi buat kalian yang belum follow saya di instagram bisa langsung follow saya juga di instagram Langsung aja kita masuk ke modeng layap disini kita pilih map kota bangkalan ya Karena markasnya itu ada di bangkalan Dan tadi itu kita menggunakan truck ya Truck apa tadi itu guys truck NMR ya Truck giga dari BuDesign kayaknya kalau saya salah Kalau nggak salah ya Iya kayaknya ini dari BuDesign Kelihatan dari aksesorisnya udah pernah saya review juga sih ya untuk modnya ini Dan ini modnya adalah mod NMR Sumatera harusnya Oke guys dan kita masih ada di terminal kota bangkalan kita bakal langsung aja otw kemana Kita bakal otw ke markas HM Lombok ya markas terbesar di bangkalan Atau bahkan di busit ya ini adalah markas terbesar untuk markas truck setau saya yang saya tahu ya Tapi kalau kalian tahu markas yang lebih besar dari markas yang kita review nantinya ini Kalian bisa komen aja di kolom komentar pastinya guys Dan untuk status markasnya sendiri itu statusnya limited group atau terbatas cuma untuk group aja ya Yaitu grupnya KKPS Factory Jadi nggak rilis buat umum guys Nggak tahu ke depan apakah bakal rilis umum atau enggak saya kurang tahu juga guys Soalnya biasanya markas-markas KKPS itu biasanya kalau udah lama itu bakal dirilisin gratis gitu ya Nggak tahu kalau untuk markas HM Lombok ini nantinya bakal kayak gimana Oke dan disini kita akan belok ke kanan ya Jadi untuk jalannya ini nggak ngikutin GPS Jadi dia punya jalur sendiri guys untuk menuju ke map kota atau map apa namanya map markas HM Lomboknya ini Dan ini lokasinya sebenarnya nggak terlalu jauh dari ini sih ya dari apa Dari tempat kita spawn di terminal Lokasinya nggak terlalu jauh guys Ya walaupun agak jauh tapi nggak terlalu jauh ya saya bilang Nggak dekat juga nggak jauh juga Begitulah kira-kira ya guys ya Oke dan di depan sana ada pertigaan Ini kita ambilnya lurus aja Jadi disini kita lurus aja ya guys ya Nah disini kita lurus aja Dan disini ada jalan untuk belok ke kiri guys Ini kita masuk ke dalam sini Masuk ke belok kiri ini Karena markas HM Lomboknya itu ada disana ya Kita langsung masuk aja cuy Ini memang jalanannya dibuatin khusus ya untuk markas HM Lombok ini Disini ada perempatan Dan markasnya ada di dalam sana cuy Ini kalau malam harusnya sih ada lampu yang menyala ya guys ya Jadi mantap lah pokoknya kalau malam Oke guys dan disini dia untuk jalur masuk ke dalam Tapi sebelum itu kita bakal review dulu di bagian luarnya kayak apa Jadi untuk di bagian luarnya dari sana tadi ada jalan khusus Dan ini ada animasi pagernya juga yang bisa gerak Dan ini mewah banget ya untuk pagernya Mirip pastinya sama yang aslinya guys Dan ya ini ada animasi pagar Lalu ini ada mas Bayu yang minta oleng gitu ya Mungkin atau lagi nyodrek guys Disini dia posisinya kayak ngerekam Tapi itu gak ngerekam itu woy Itu layar HPnya Agak aneh juga mas Bayu ini ya Dan disini ada mas Bayu lagi yang minta oleng guys Gila Minta olengnya di tengah jalan cuy Harusnya di pinggir-pinggir situ ya Awas ketabrak woy Dan disini ada rumah guys Disini ada rumah Gak tau rumah apa juga Mungkin rumah warga biasa gitu ya Dan kita cek di bagian sana Kayaknya udah gak ada apa-apa lagi Tapi disini ada kayak pengairan gitu cuy Gila keren ya Masih bagian luar aja udah sekeren itu guys ya Dan bisa kalian lihat banyak banget pohon-pohonnya Ini pohon-pohon tambahan ya Ini aslinya dari busit gak ada guys Pohon-pohon yang itu tuh Yang itu semua itu gak ada ya Aslinya dari busit gak ada Tapi dibikin jadi ada Aduh gila sih mewah banget Oke Karena kita kurang puas untuk melihat Hanya dari luar Kita bakal masuk Kita bakal langsung masuk aja Ke markas HM lomboknya ini Bagarnya jangan ditutup dulu woy Oke guys Dan kita sudah masuk Kita bakal parkir dulu Truk kita pastinya Gila Truk kita kotor banget kali ini ya Oke Jadi untung aja Disini ada yang nyuci Jadi sudah ada anime nyuci juga guys Jadi Enak banget nih Kalau kita mau nyuci gitu ya Ceritanya kayak gitu guys Ya walaupun Gak ada perubahan apa-apa sih nanti Oke tapi Seenggaknya udah Ini ya Udah Adalah anime nyuci nya Oke kita Parkir dulu Agak lebih pas gitu guys Biar mantep Oke kayak gini Kayaknya udah bagus nih Kita turun dari Truknya lagi Dan kita jalan-jalan lagi Kita mungkin mulai dari bagian belakang dulu guys Untuk di bagian belakang ini Ada Empat Ada empat truk yang Parkir disini Ada Kenter ya Ini Kenter semua sih disini Ya disini Kenter semua Ternyata Kayaknya Emang gak ada Truk giga ya Atau gak ada NMR Semuanya Kenter disini Yang parkir Dan di belakang itu Ada bangunan Itu saya kurang tahu Bangunan apa guys Yang di belakang ini ya Nah dia mungkin Kayak pergudangan gitu Tapi kosong sih Gak ada pintu juga ya Jadi mungkin Cuma kayak gudang aja Oke kita Lanjut Kita lanjut Jalan Dan itu ada empat ya Saya bilang tadi ada empat Dan ini luas banget loh disini Halamannya luas banget Jadi mungkin Kalau mau mabar Pakai kodenem truk Bisa nih cuy Lalu disini ada Dua yang parkir Dan disana ada Dua lagi yang parkir Jadi total ada Delapan truk Yang parkir di Mana Di markas ini Di markas HM Lombok ini Dan itu Sembilan truk Sama truk kita Disini ada motor-motor Yang parkir guys Mungkin ini Motornya Para kru Dan mungkin Juga ada Mania-mania Truk gitu ya Dan disini Ada yang lagi Nongkrong-nongkrong Minum kopi Sambil bermain Gitar guys Ini adalah Pergunagannya Jadi ini adalah Pergudangan Cabainya ya Nah Ini ada Karung-karungnya guys Dan Mas Bayu Sangat bekerja Keras disini ya Dia Lagi ini Lagi Muat Itu guys Muat apa sih Namanya Muat cabai Untuk naik Ke atas Truknya Dan disini Juga ada Ada bannernya HM Lombok Pamekasan ya Oke Oke Dan ini ada Kru HM Lombok Disini guys Gila Keren banget Ada timbangannya Guys Jadi Ditimbang dulu Baru naik Ke atas Truk Oke Dan disini Ada transaksi Yang terjadi Gila Keren banget Ada Mas Gilang Pak Mulyono Dan juga Siapa ini Kru HM Lombok Mungkin ya Oke guys Ini dia Tumpukan Tumpukan Duitnya Gila Banyak banget Dan disini Ada Kru HM Lombok Lagi pegang Duit 100 ribu Waduh Waduh Uang asli Udah saya Bawa lari Oke Dan disini Gila Mas Gilang Waduh Pede banget Ngajak Pak Mulyono Salaman Mantep Disini ada Bannernya HM Lombok Pamekasan Lagi Bersama KKPS Factory Dan Apa ini BBTC Expedisi Guys Keren banget Dan ini ada Yang Muat lagi Pastinya Jadi ini Pergudangannya Luas juga Jadi disini Ada 2 Truk Yang lagi Muat Dan ini Banyak banget Untuk Karungnya Dan disini Ada Ini Motor-motor Yang parkir Dan Dan ini Adalah Rumah Bos Kita Gila Mantep Mewa banget Untuk rumah Si bos Ini ya Untuk rumah Bos Disini Sudah Sangat Mewah Sekali Bagus Sekali Sayangnya Gak bisa Masuk Guys Sayangnya Bisa Masuk Ini Pasti Bakal Jadi Lebih Keren Lagi Gitu Oke Oke Dan disini Ada Parabola Tapi Parabolanya Kayak Terbang Gitu Ya Entahlah Guys Saya kurang Tau Juga Dan Ini Rumahnya Mewa Banget Rumah Oke Guys Jadi Mungkin Segitu Aja Dulu Untuk Review Markas HM Lombok KKPS Factory Di Video Kali Ini Untuk Statusnya Pastinya Gak Di Share Jadi Cuma Untuk Ngisi Konten Di Video Ini Aja Atau Di Channel Ini Aja Saya Review Jadi Mungkin Kalau Kalian Ada Yang Mau Convert Markas Bisa Convert Juga Di Saya Walaupun Ini Bukan Hasil Ini Tapi Kalau Kalian Mau Convert Markas Bisa Langsung Hubungi Saya Di Instagram Kita Bisa Bicarain Harga Dan Lain Lain Di Instagram Atau Facebook Juga Boleh Jadi Segitu Aja Dulu Untuk Video Kali Ini Kalau Kalian Suka Videonya Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Channel Ini Sampai Jumpa Di Next Video